Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Kepada Ustadz Hoiridin Dan juga untuk sahabat-sahabat para mahasiswa Dan para entrepreneur, calon entrepreneur ya Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sharing, bisa ngobrol bareng Tentu karena rahmat dari Allah SWT bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa Kita bisa silaturahmi, bisa kenal, minimal hari ini Di pikiran bawah sadar kita semua Teman-teman kenal saya namanya Imran Kenal nama orang baru namanya Imran Jadi pada hakikatnya Setiap pertemuan kepada seseorang itu adalah rahmat dari Allah Jadi setiap hari sebenarnya kita mendapat rahmat dari Allah yang luar biasa Karena kita bisa mengenal orang baru terus setiap hari Nah ini adalah ada rahasia besar sebenarnya disitu Pada kesempatan kali ini saya dikasih materi oleh Pak Ustadz Hoiridin itu Tentang networking ya Kalau gak salah Membahas tentang networking dan bisnis konvensional Nah ini sebenarnya materinya Materi umum, materi global Ini akan saya spesifikasi secara khusus ya Jadi saya mungkin gak banyak teori tentang konvensional Pemahaman bisnis secara konvensional dan networking Tetapi akan saya coba secara kekinian Secara kekinian bagaimana caranya Men siasati sistem kurikulum tentang bisnis konvensional Dan juga bisnis networking di era 5.0 Nah sebenarnya istilah networking Bisnis networking dan konvensional Itu adalah era 3.0 atau 4.0 Tetapi di 5.0 itu sudah namanya konvensional digital Jadi entrepreneur sudah berbasis konvensional tapi digital Kemudian networking juga berbasis digital Kurikulum yang terbaru mengarahkan ke sana Jadi disini perlu teman-teman semua Memahami sebuah kecerdasan arti visual intelligence Arti visual intelligence Coba ketik di google apa itu makna Arti visual intelligence itu bagian daripada Penterjemahan pemanaan daripada revolusi digital Atau revolusi industri 5.0 Pemahamannya ke sana Artinya arti visual intelligence itu bagaimana Pemanfaatan dunia digital itu menjadi Perception di bawah pikiran bawah sadar setiap manusia Kalau tidak maka sebenarnya kita generasi yang ketinggalan Apalagi ini milenial Kalau milenial otaknya tidak diisi Dengan pikiran bawah sadar tentang digitalisasi Maka sebenarnya itu manusia modern yang hidup di zaman purba Hidup di zaman modern tapi sebenarnya hakikatnya pribadinya ada di zaman purba Ini kengerian Menurut saya ironis Kalau Bill Gates mengatakan Barang siapa yang tidak mengikuti tren digitalisasi Sebenarnya dia makhluk purba yang hidup di era modern Nah ini ngeri ya Makhluk purba yang hidup di era modern Nah begitu juga saya Umur saya ini sudah 50 50 ke atas Secara generasi saya bukan milenial Bukan apa tapi Mau mencoba Pemanfaatan tentang digitalisasi Ini adalah pembukaan saya di awal Pembukaan saya di awal Oh ya moderator nanti kalau waktunya habis Tolong diingatin Atau Pak Ustadz Huridin Kalau waktunya habis Diingatkan juga Jadi Pemanfaatan tentang Filosofi dasar Tentang konvensional dan networking Ini banyak dipahami Teman-teman mahasiswa Atau bahkan S1, S2 Bahkan S3 pun Banyak mengalami kegagalan Terutama yang jurusannya itu Terlalu kurikulum Artinya jurusannya terdogmatis Terkungkung oleh kurikulum Contoh Mahasiswa jurusan syariah Kalau dia fokus hanya di syariah Tetapi syariah digitalisasi ditinggalkan Maka sebenarnya dia itu Akan menjadi manusia purba yang hidup Dimoderen Sehingga Pola penterjemahan Arti hakikat syariah Jurusan fakultas syariah Yang gak nyambung di era digital Di era gak digital Maka disini Dibutuhkan Seperti asisten Untung-untung Kalau seperti alimnya kita Seperti Gusbah Tentu di belakangnya Banyak ratusan Bahkan ribuan Para milenial digitalisasi Tapi kalau kemampuan kita Biasa-biasa Siapa di belakang kita Gak ada Atau ustad-ustad kampung Yang kemampuan biasa Atau lulusan santri Para santri yang lulusan biasa Backup kita gak ada Nah disini Kita akan menjadi Santri milenial S1 atau S2, S3 Tapi sebenarnya kita manusia perubah Yang hidup di era modern Di era 5.0 ini Sebuah kengerian sendiri Sebuah kengerian sendiri Yang menjadi permasalahan banyak orang Banyak orang di teman-teman kita Di 5.0 ini Banyak orang generasi milenial Yang sebenarnya dia manusia perubah Hidup di era modern Ini yang sehingga Mereka susah mencari pekerjaan Susah menciptakan lapangan pekerjaan Dan tidak dapat memetik Atau menjalankan roda ekonomi Sesuai dengan perkembangan Era digitalisasi Sehingga Maaf Mencari Pekerjaan yang gajinya UMRC Gak terdapat Gak bisa Karena dia tidak terserap Terakomodir Apa ya Perlakunya dia Tidak sama sekali digitalisasi Karena dia mengarah Ke konvensional Yang berbasis perubah Ini kengerian Kalau Mardigu mengatakan Milenial yang seperti itu Maka milenial itu Akan menjadi Dalam bahasa kasarnya itu Arang Menjadi bahan bakar Daripada digitalisasi Karena dia akan dilindas Oleh digitalisasi Nah teman-teman Kalau persepsi digitalisasi Itu sebenarnya mudah Kiri-kiri Seseorang atau milenial Yang memiliki Pemikiran digitalisasi Network Yang berbasis networking Dia itu Pemikirannya adalah Mampu menciptakan Lapangan pekerjaan Yang berbasis IT digital Nilai entrepreneur digitalnya Muncul Tetapi kalau Pribadinya Masih mengharap Sebuah pekerjaan Secara konvensional Bisnis konvensional Sebenarnya dia Itu sudah Ketinggalan zaman Yang luar biasa Nah Ini yang harus Diintaskan Ini sangat banyak Terjadi Milenial Konvensional Secara persepsi Bisnisnya Ini akan mengalami Kegagalan hidup Walaupun takdir itu Dari Allah Tapi kan digitalisasi Itu bagian yang Sudah ditaktirkan oleh Allah Maka kita harus Mengikuti roda itu Ini yang Harus diintaskan Nah Konvensional Konvensional itu Sebenarnya Ala-ala bisnis tradisional Tetapi di era modern Perusahaan-perusahaan Yang disebut Konvensional trade ya Bisnis konvensional Sekarang sudah berubah Arah menjadi Konvensional Berbasis digital Jadi perbedaannya Konvensional itu Adalah bisnis Yang dilakukan sendiri Dengan modal sendiri Membangun sendiri Perusahaan PT sendiri Dengan analisa-analisa Data Yang akurasinya Menggunakan sendiri Sehingga risikonya Sangat tinggi Anggapan cemendirikan Sebuah usaha Perusahaan Di era modern Seperti ini Tidak mudah Persaingan kompetisi Persaingan harga Nanti akan terjadi Sebuah predator Refresing yang luar biasa Dan kita akan terbunuh Sebenarnya disitu Maka perusahaan Di era modern ini Banyak makanya UMKM Atau perusahaan-perusahaan Itu gulung tikar Selevel matahari Dan seterusnya Selevel perusahaan Carefour Dan seterusnya Itu banyak gulung tikar Padahal itu profesional Profesional konvensional Karena dia tidak Mengarah ke digitalisasi Jatuh Maka tidak mau Seperti carefour Dan semuanya Itu membentuk Anak-anak rintisan Yang disebut Namanya Business networking Berbasis digital Jadi kalau bicara bisnis Sebenarnya konvensional Dan networking itu Mana yang baik Kalau saya mengatakan Keduanya sama-sama baik Tapi asal Keduanya berbasis IT digital Itu Keharusan Kenisayaan Kalau tidak Ya kembali aja Ke jaman perubah Jadi konvensional Digital itu Artinya kita memiliki Kapital banyak Modal Banyak Ilmu Banyak Mampu bayar Orang pinter S1 S2 S3 Kita bayar Walaupun kita Gaptek digital Orang-orang programmer Orang-orang hebat Kita bayar Untuk mengembangkan bisnis Contoh Bisnis kita itu Mencetak bataku Di kampung Mencetak batu bata Di desa Di pucuk gunung Di situ Potensi batu batanya Bagus Kalau itu secara Konvensional digital Kita kan sudah punya Itu tempat Maka di situ Langsung digitalisasi Pembuatan batu batanya Kita mendatangkan Para programmer Para konsultan digital Para marketing digital Para eksportir batu bata Di negara-negara Yang membutuhkan batu bata Maka pemasarannya Menggunakan digital Dan ekspor Berbaku ekspor digital Sehingga ekspornya pun Tidak namanya Ekspor konvensional Tetapi sudah Berbasis IT digital Nah Maka batu batanya Itu bisa terkirim Kemana-mana Mungkin teman-teman Sudah pernah melihat Di Jogja itu Ada pedagang panci Per hari Iklannya itu Satu miliar Dan omsetnya Per hari Sepuluh miliar Coba di Youtube itu ada Namanya Masa apa itu Orang muda Lulusan Ya orang Jogja itu Itu orang Jogja Itu luar biasa Dia Orang desa Ekspor panci Yang digitalisasi Jadi satu hari Lima sampai Sepuluh kontainer Orderannya panci Lewat SBX Dan SBX dan iklannya Satu miliar Bayangkan Iklan per hari Satu miliar Kalau satu bulan Berarti kan 30 miliar Berapa omsetnya Ini bisnis konvensional Yang digitalisasi Maka konvensional itu Sebenarnya menjadi superman Menjadi superman Jadi pemahaman konvensional Apakah kita akan masuk Di bisnis ini Wah ini berat Millenial yang gak punya Model dan seterusnya UMKM-UMKM Yang masuk di level ini Berat Maka ada alternatifnya Karena materinya adalah Konvensional dan networking Sebaik-baiknya bisnis Bagi para UMKM Atau milenial Membangun bisnis itu Namanya Saya katakan Networking yang berbasis Digital Apa itu bisnis networking Bisnis networking Kalau kita ketik di Google Artinya itu kan Sekelompok orang Yang melakukan Kesepakatan bersama Kemudian Mengikuti Jaringan bisnis Membentuk sebuah koloni Jaringan bisnis Bermitra Artinya bukan multilevel Bukan Multilevel itu salah satu bagian Daripada Bentuk networking Multilevel juga ada dua Ada multilevel konvensional Ada multilevel digital Perkembangannya selalu ke sana Jadi networking tadi itu Artinya Contoh Mahasiswa Di sini ada mahasiswa Seperti 10 orang Kita seide sepakat Ayo kita jualan kopi Kopi Bikla contoh Kopi Bikla ini Kita networkingkan Menjadi sebuah Bentuk multilevel Pemasarannya Dibentuk menjadi Sebuah konsep multilevel Nah multilevelnya Kita digitalisasi Bentuknya apa Kita sepakat menjual kopi Kopi ini kita kasih tagline Ini adalah kopi herbal Sebagai obat Penyembuh Anggap aja Kopi herbal Yang mampu menyembuhkan Berbagai macam penyakit Karena ini adalah Kopi roti bulhadat Yang di dalamnya Di kiri dan seterusnya Sehingga kopi ini Agap aja Bahasa saya itu Kopi karomah Nah setelah ini Menjadi tagline Itu digoreng Sedemikian rupa Dilakukan digitalisasi Di dalam pemasaran Networking Membentuk jaringan Antar kota Maka ini akan Lebih cepat Sehingga Orang modal 100 ribu 200 ribu Atau 500 ribu Atau 1 juta Bisa tergabung Di dalam networking ini Kalau 100 ribu Kali seribu orang Ya 1 miliar juga Maka akan lebih cepat Mengumpulkan secara Networking Nah ini penting Peluang-peluang Di sini Di jaringan networking ini Sekarang banyak Dilakukan para trader Bisnis trader Atau affiliated Jadi networking Yang berbasis Afiliasi Nah Menariknya Menurut saya Bagi milenial Bagi mahasiswa Itu harus Masuk di ranah Bisnis networking Yang berbasis Digital Berbasis IT Yang di dalamnya Itu ada jaringan Multi level digital Ada Ada juga Namanya itu Afiliasi Affiliated Ya bisnis Affiliated Atau bisnis-bisnis Korporasi Company Berbasis company Dan seterusnya Yang berbasis networking Nah Sehingga Sekarang ini Banyak bisnis Konvensional Secara sistem Konvensional Tetapi praktek Marketingnya Adalah Menggunakan Langkah-langkah Bisnis networking Begitu juga Sebaliknya Bisnis networking Yang besar Itu sekarang Sudah mulai Melakukan Recapitalisasi Apa ya Istilahnya Dalam ekonomi barat Itu Amerika Disebut Re Derekapitalisasi Kemudian Membentuk Sebuah konvensional Konvensional Besar Di dalam networkingnya Contoh Alibaba eBay Itu adalah Sebenarnya Derekapitalisasi Itu perusahaan kapital Kapitalis Tetapi di dalamnya Penuh dengan Networking Yang berbasis digital Maka susah Jekma mau bangkrut Susah Karena di dalamnya Itu adalah Kombinasi antara Konvensional Dan networking Berbasis digital Yang di dalamnya Penuh dengan Blockchain Apa Sistem-sistem Alah blockchain Dengan konsep-konsep Yang terbaru Yaitu blockchain Bagaimana Kecanggihan blockchain Di era 5.0 ini Nah teman-teman bisa ketik What is blockchain Itu ketik di google Apa itu teman-teman Aksesua Apa itu blockchain Dan seterusnya Itu tinggal Diketik disana Dan bagaimana Sistem Analisa blockchain Itu Dalam mampu Melakukan Sebuah konspirasi Di dalam konsep Bisnis konvensional Dan networking Nah ini Kecanggihan digital Nah dibutuhkan Millenial-millenial Yang ahli Di bidang programmer Di bidang sistem Di bidang aplikasi Dan seterusnya Nah ini sangat dibutuhkan Mampu kita masih muda Masih kuliah Pemanfaatan ekstra kulikuler Ini sangat dibutuhkan Kenapa Saya katakan Karena kalau kita kuliah Mengambil materi kita Kita kuliah itu Ingat Pelajaran kita itu Konvensional Di kurikulum Indonesia Itu masih Kurikulum konvensional Kalau mahasiswa tidak cerdas Maka outputnya Nanti mahasiswa S1 S2 Atau S3 Mungkin generasi perubah Manusia perubah S1 S2 Tapi manusia perubah Terjun di masyarakat Gak bisa apa-apa Karena dia Gaptek secara Secara performance Digitalisasi Arti visual intelligence Itu tidak masuk Di dalam dirinya Karena apa Kurikulum kita Belum mendukung ke sana Belum dirubah secara Digitalisasi Beda dengan Singapura Dan beberapa negara-negara Yang sudah Mengacu pada 5.0 Hati-hati Kurikulum di Indonesia Pendidikan kita itu Belum digitalisasi Tetapi masih mengarah ke sana Belum dirubah Nah ini Sehingga Para-para lulusan S1 S2 S3 Itu Belum mampu Menciptakan lapangan pekerjaan Belum mampu Nah ini Itu di konvensional Jadi Sangat-sangat Memprihatinkan ya Kalau milenial Sekarang itu masuk Di bisnis konvensional Tetapi konvensional Yang berbasis tradisional Nah itu Sudah bukan zaman lagi Contoh Sebenarnya Ada kombinasi Yang terbaik Menurut saya itu Konvensional Sama networking Contoh kita Jualan Gorengan Di tepi jalan Di Jogja itu Ada namanya Gorengan tepi jalan Yang modalnya 1 juta Kita beli ubi Beli singkong Beli pisang Itu digoreng Cuman Desain dan tempatnya Setemarketnya itu Menggunakan networking Networkingnya berbasis digital Nah Kemudian didaftarkan Orang masuk Pakai member Untuk menikmati gorengan ini Baik secara Secara offline Atau di tempatnya Atau dilakukan pengiriman secara digital Itu dilakukan member Membernya pendaftar Kalau gak salah 10 ribu 10 ribu dapat Member gorengan Dan Hebatnya lagi Dapat Diskon 50% Dari member itu Maka melesit Ini contoh hanya jual gorengan Nah Berapa ribu Orang jualan gorengan Di Jember Tetapi tidak dilakukan Networking Nah secara digitalisasi Mereka jual gorengan Hanya dengan Konvensional Nah ini Semoga mampu memecah Di pemikiran kita Bahwa bisnis konvensional Yang Ide bisnisnya Rencana usahanya Atau melakukan Surveynya Dan kemudian Persiapan-persiapannya Itu yang luar biasa Ini kalau tidak Digitalisasi Kombinasi dengan networking Maka Sebenarnya Bisnis kita Akan mengalami Kegagalan yang luar biasa Nah Di era modern Kalau bahasa Mardiku Bisnis konvensional itu Adalah Kapitalisasi Konvensional itu Cenderung Kekapitalisasi Sementara networking itu Cenderung Kepada sosialis Cenderung Kepada sosialis Tetapi di era digital Konvensional networking Itu menjadi Satu kesatuan Yang susah Dibisahkan Dengan adanya Digitalisasi Sehingga Batas waktu Ruang dan waktu Sudah tidak ada lagi Maka Yang konvensional Itu langsung Menjadi networking Yang networking Itu langsung Menjadi konvensional Sehingga Karena di dalam Ada sistem yang terbaru Yang tidak ada Di koruk Maksudnya kurasi Ada sistem bisnis Perusahaan-perusahaan besar Melakukan sebuah kurasi Kepada perusahaan kecil Kurasi itu Permodalan Pengayuman Sistem dan seterusnya Perusahaan-perusahaan kecil Yang sejenis Itu diadopsi Contoh Garuda Food Garuda Food Yang sebut Garuda Food Atau Indofood Itu untuk Memproduksi kacang Dia akan Bekerja sama Dengan para petani Dan semua Hulu hilir Yang berhubungan Dengan kacang Itu dilakukan Sebuah kurasi Nah Ini sebenarnya Dia konvensional Yang melakukan Sebuah networking Melakukan networking Secara Baik secara Tradisional Atau secara Digital Nah itu Sangat-sangat Dibutuhkan Sangat-sangat Dibutuhkan Disitu Nah ide-ide kreatif Disini sebenarnya Ini saya hanya memberikan Satu goresan wacana Yang sebenarnya Di dalamnya Sangat ada ribuan Ribuan mungkin Apresiasinya itu Tidak terbatas Untuk menunjukkan Bagaimana ide bisnis Konvensional Itu menjadi Sebuah Sebuah konsep Yang berbasis networking Bagaimana networking Itu menjadi Sebuah konvensional Nah Kemudian Dan dari Dari dua konsep bisnis ini Kita akan masuk Di ranah mana Apakah di Affiliated Bisnis Affiliated Atau di Trader Atau di Multi level Atau di Itu soal bentuk Soal bentuk Aplikasinya Seperti apa Itu bebas Bebas saja Tidak masalah Bentuknya seperti apa Yang harus dilakukan Kemudian Yang terpenting lagi Setelah kita Memahami Sebuah konvensional Dan networking itu Itu Harus Ada satu manajemen Yang disebut itu DM Digital marketing Di dalam konvensional Dan Di dalam konvensional Sama Networking Itu yang terpenting adalah Adanya pola Digital marketing Atau sistem Akutansi Yang berbasis Digitalisasi Atau human resource Yang berbasis Digitalisasi Semua berbasis Digitalisasi Dan berbasis Aplikatif Yang di dalamnya Apalagi sudah Mengarah ke blockchain Nah sistem Sistem Aplikasi yang berbasis Blockchain Nah Maka perusahaan itu Akan semakin stabil Secara database Secara sistem Secara sistemik Mereka akan menguasai Menguasai pasar itu Lebih luas Nah Dari bahasa saya Yang Ya Saya anggap sederhana ini Jika diterjemahkan Jika diterjemahkan Sebenarnya Kita para milenial itu Mau kemana Nah itu yang penting Mau kemana Apakah menjadi karyawan Atau menjadi Entrepreneur Itu harus diukur Lagi-lagi kepada Kemampuan diri Sendiri Kalau kita memang Membunuh diri kita Saya menjadi karyawan Nah Maka ketika kita Membunuh Menciptakan Mentakdirkan diri kita Menjadi karyawan Sebenarnya ide Kreatifitas Kreatifitas kita Itu telah mati Ini yang membahayakan Ya kalau perusahaan Itu didokmatis Maka 10 tahun Kedepan Atau 20 tahun kita 20 tahun kita Bekerja di perusahaan Itu kita menjadi karyawan Karena apa Perusahaan yang berbasis IT digital Belum banyak Sekarang ini Yang mampu Menjadi namanya Karyawan Entrepreneur Di Indonesia belum ada Perusahaan-perusahaan besar Anggap aja Seperti Alfa Seperti Indomaret Perusahaan-perusahaan besar Itu masih kapitalisasi Yang berbasis Menurut saya Bahasa saya itu Namanya Koloni Menurut saya itu Sebuah koloni Sistemnya itu koloni Tapi belum melakukan Sebuah terobosan baru Yang disebut namanya Karyawan-interprener Atau yang disebut namanya Operator-interprener Atau yang disebut namanya Freelance-interprener Nah Itu belum Belum digagat Berbeda dengan di Cina Di Cina itu sudah Tidak ada status karyawan Setiap karyawan Di sana itu Berbasis unit CV Atau PT Nah Di pemikiran saya ini Di sini Artinya Konvensional dan networking Sudah menjadi satu kesatuan Nah Di sini Saya Marifat Bisnis Akan memulai Walaupun saya UMKM kecil ya UMKM kecil Mencoba membentuk Sebuah Sinologi Sebuah sistem Sebuah sistemik Bagaimana karyawan itu Berbasis Interprener Berbasis Interprener Dan mampu Sehingga dia berperilaku Seperti perilaku Intender Dan ini gak mudah Membutuhkan waktu Bagi karyawan Yang sifatnya itu Bekerja delapan jam Dia akan gagal Yang pemikirnya Saya kerja Dibayar Pemahas Satu juta Atau dua juta Atau lima juta Saya kerja delapan jam Setelah itu pulang Gak kerja lagi Ini akan gagal Karena mentalnya sudah Terdoktrin oleh Namanya Kapitalisasi Kapitalisasi Apa? UMR Gaji Sehingga dia secara sistemik Berbandingnya Tidak Tidak Terakomodir Tidak keluar Namanya Interprenernya Karyawan Interprenernya Gak keluar Sebenarnya Dia telah bunuh diri Di sini Ini yang disebut Kita akan mati Di era modern Kita akan mati Usia kita akan mati Terjebak Di dalam Dunia kerja Yang seperti ini Dan menurut saya Ini Sangat-sangat Membahayakan Apalagi ini santri Menurut saya Santri yang terbaik Menjadi Interprener Apapun bentuknya Misalkan Sejelek-jeleknya Menurut saya Itu Interprener Kalau bisa Interprener berbasis Konvensional Kita mendirikan contoh Kita punya keterampilan Cukur Cukur rambut Itu kan konvensional Berbisnis konvensional Kita lakukan sendiri Kita analisa sendiri Kita lakukan sendiri Walaupun modalnya Cukup 5 juta Contoh Mungkin 5 juta Cukup lah Cukur rambut itu Beli alat Karena kita memiliki keterampilan Ketika itu Dilakukan networking Ini juga akan sukses Contoh Hari ini Saya buka satu Di Balung Bagaimana bulan depan Saya punya Di setiap kecamatan Di jember satu cabang Sehingga Saya melakukan networking Secara Bisnis ini Saya lakukan Bisnis networking Dengan jaringan-jaringan Orang yang memiliki Keterampilan ini Akan masuk Di afiliasi saya Di networking saya Tanpa disadari Ini akan menjadi Perusahaan berbasis investasi Akan menjadi besar Ini contoh ya Contohnya disitu Berbeda dengan kita Lulus S1 S2 Kita menggabung Saya akan kerja Di domaret Menjadi admin Kasir Maka 10 tahun ke depan Otaknya itu Tidak berkembang Dia akan menjadi admin Kecuali di perusahaan itu Sudah menerapkan Sistem entrepreneur Nah itu akan berbeda Maka secara aja Akan menjadi Kasir-kasir Berbasis entrepreneur Nah cuman Di Indonesia Di perusahaan besar Tidak banyak yang seperti itu Walaupun ada Ini saat ini Masih berjalan Di dunia trading ya Kalau di dunia trading Dan di dunia e-commerce Itu sudah berbasis entrepreneur Karyawan di supi Di buka lapak Di lajada Di beli-beli Mereka karyawan Tetapi sudah berbasis entrepreneur Kenapa entrepreneurnya Mereka bekerja Sudah dibekali oleh online shop Mereka sudah punya lapak Punya toko Yang walaupun dia kerja Statusnya Di dunia e-commerce Di dunia digital Termasuk teman-teman Yang kerja di google Di microsoft Mereka itu sudah menjadi Karyawan entrepreneur Di samping gajinya besar Mereka itu sudah punya Usaha semua Karyawannya Dan usahanya itu Dikerjakan orang lain Karena di dalam perusahaan itu Sudah berlaku digitalisasi Maka semua karyawan itu Sudah membentuk Minimal CV Atau UD Yang dilakukan di dalamnya Nah ini penting Mental-mental karyawan Yang berbasis digital Saat ini dilakukan seperti Di Alibaba Di Amazon Di Buka lapak Tokopedia Karyawannya itu banyak Yang sudah berbasis IT entrepreneur Mereka sudah memiliki Bisnis-bisnis sendiri Kenapa? Karena bisnisnya Dia terbuka Ada sistem keterbukaan Untuk menjalankan Bahwa semua karyawan itu Sebenarnya entrepreneur Ini yang terpenting Karena dia sudah Melakukan bisnisnya Konvensional Berbasis networking Nah ini penjelasan saya Oh ya Ini ada tanya jawab ya Halo Ustadz Boleh Ya Kalau ada tanya jawab boleh Kalau ada tanya jawab boleh Kalau waktu 1 jam Ada 15 menit Ya Ini materi saya Pembuka saya Secara umum Saya jelasin seperti itu Untuk membangun itu Monggo Ustadz Kalau ada moderator Atau Anu siapa Bisa di Jebatani Mungkin penjelasan saya Kurang paham Ada yang kurang paham Bisa sharing ya Baik Baik Terima kasih Materinya disampaikan dengan Gambang Tadi Kalau Saya Berikan Apa ya Satu Learning point Di hadis itu Dia ini Membelaskan secara Praktiknya Sebenarnya Konvent di Networkingkan Seperti itu Walaupun Jual pisang goreng Tapi kalau dibuat Networking Jual Macam Member Walaupun Contoh aja Buka Pincernya Tapi Dia sudah dapat Diskon 50 ribu Setiap orang yang Mau pesen pisang goreng Perancak Jumber Seperti apa Jual Penghasilannya Apalagi juga Tugang cukur Jasa Dari pada Buka Tanpa Pake Networking Paling yang Datang Hanya Sekitar Orang yang Lewat Jika sudah Buka Networking Beda Ceritanya Sampai Panci Di Jogja Dan Lain Sepertinya Namun Kebron lebih Menitib Beratkan Seperti Itu Nah Tentu Dari Materi Sampaikan Beliau Ini Tidak Ke Textbook Tapi Bagaimana Action Karena Benar Ini Pelaku Langsung Selain Pelaku Langsung Kemarin Saya Mencah-mencah Dengan Beliau Seperti Beliau Bukul Tenaga Orang Yang Aklim Apa Buk Ibron Ya Sebagai Hafif Quran Ya Beliau Butuh Tenaga Yang Satu Hari Yang Satu Bulan Dengan Orang Yang Bukul Lagi Yang Tenaga Admin Mungkin Ini Tidak Masih Berlaku Buk Ibron Kepada Buk Ibron Butuh Tenaga Hakil Butuh Tenaga Tempat Pabriknya Bukaannya Bisa Juga Yang Apa Ini Yang Mungkin Buka Semacam Di rumahnya Menjadi Tempat Networking Yang Beliau Seperti Apa Sarannya Mengolong Bukul 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 Saya jelasin Ustaz Jadi gini Kalau bicara Spesifikasi Usaha saya Saya itu Berbisnis UMKM Konsepnya UMKM Itu rumahan Saya lebih senang Membangun Perusahaan Berbasis rumah Sehingga kerja di rumah Sistem di rumah Yang tidak Terkungkung oleh Sistem kerja Saya UMKM Yang mencoba Melakukan Bisnis konvensional Yang selarikan Ke networking Berbasis Digital IT Sehingga Sebenarnya Saya itu Tidak Di bisnis saya itu Tidak ada karyawan Tidak ada karyawan Tetapi Karyawan saya itu Akan saya cetak Menjadi Seorang Entrepreneur Targetnya Tapi lagi-lagi memang Tidak mudah Dan tidak semua orang Akan lulus di level ini Sehingga Kalau bicara karyawan Di bidang Contoh di bidang Sistem manajemen Saya itu Membutuhkan karyawan Bisa 100-200 Cuman sekali kelas Per bulan Saya 10 orang Saya buka 10 10-20 orang Saya buka kelas Nah Sistemnya saya itu Karyawan 3 bulan Kalau dia masih Training pemula Kalau dia training Pemula Gapteg Tidak tahu apa-apa Itu kalau belajar ilmu saya Kursus privat Bayarnya kan 12 juta Orang privat Company bisnis Di saya itu Bayar 12 juta Ilmunya sama Tapi kalau dia Menjadi sistem Melalui karyawan Entrepreneur Dia tidak paham Sama sekali Itu saya Bayar 750 Dengan ilmu Dasar Digitalisasinya Tidak ada Tetapi kalau Punya ilmu Digitalisasi Saya bayar 2 juta 500 Kalau dia memiliki Ilmu Di bidang programmer IT Saya bayar 5 juta Sampai 7 juta 500 Nah Contoh Bisa Saya tidak peduli Ijasanya SDTK Bagi saya Tidak penting Ya maaf Bukan berarti rendah Ijasa Bagi saya adalah Skill Contoh Karena digitalisasi Itu yang dibutuhkan Tiga Keterampilan Tiga Yang pertama Dia menguasai tentang Windows Tentang Microsoft Apa itu office Windows dikuasai 100% Kalau bicara office Di dalamnya ada Internet Ada MS Word Ada Excel Kemudian ada PowerPoint Dan kemudian Ada berbagai macam Fitur-fitur Banyak lain Itu dikuasai 100% Kemudian ditambah Ilmu Editing Ya Editing video Editing foto Itu ada ratusan Aplikasi Yang puncaknya itu Kepada Corel Dan Photoshop Dan Adobe Premiere Kemudian Ada editing-editing Yang berbasis Android Mereka menguasai Sistem itu semua Itu yang kedua Yang ketiga Dia mampu Bahasa Pemerugaman Bisa Java Bisa apa Nah itu Keterampilan yang harus Dikuasai Itu masuk Bisa standar Kalau dasar 2 juta setengah Dan ini butuh Sebanyak-banyaknya Karena di dalam ini Akan saya kelola Menjadi networking Semua karyawan Yang disini Nanti akan Saya kasih perusahaan Saya kasih CV Bisa UD Bisa CV Bisa PT Bidangnya apa Nah nanti Bisa digarap Sehingga yang Boleh dikembangkan Secara UMKM Atau Secara Business Company Bebas-bebas saja Itu standar Yang saya berikan Standar yang saya berikan Untuk menjadi Sistem ya Menjadi sistem Perekrutan Tentang karyawan Di usaha saya Apa Produk saya itu Craft Produksi craft Jualan tas Jualan manik-manik Tetapi saya coba Menjadi Digitalisasi marketingnya Itu Dengan networking Dan juga Mengarah Ke Entrepreneur Karyawan berbasis Entrepreneur Nah itu Di konsep Jadi bisa gabung Pelatihan dasar Orang gatek Yang penting bisa komputer Itu saya kasih waktu Tiga bulan Nah dengan Tapi tentu dengan seleksi Tentu dengan seleksi Artinya kalau Karena saya memberikan Subsidi Anggap aja Itu subsidi BBM Atau subsidi uang makan 750 Artinya tepat Setiap hari Wajib masuk Kemudian ada dua Ada yang freelance Ada yang freelance Tidak saya subsidi Tapi Bebas masuk Seminggu dua kali Tiga kali Itu bebas masuk Tetapi tidak saya subsidi Dan dia lulus Tiga bulan Sudah memiliki ilmu Dan Bisa mendirikan Sebuah usaha Yang masuk di jaringan networking Itu bisa disitu Nanti bisa memasarkan apapun Syaratnya punya HP Punya kamera Punya laptop Tentu Itu syarat utama Nah kalau bagi yang belum punya Ketiga syarat itu Biasanya saya ikut Menjadi admin dulu Selama tiga bulan Bagaimana Dalam minimal Dalam enam bulan Dan satu tahun Dia harus bisa mampu Beli HP Beli kamera Beli laptop Untuk aliti Jadi itu program Yang saya tawarkan Pak Ustadz Gigi Maturun Perbiasa ini ya Kalau saya Sangat ini Peluangnya beliau ini Tutup banyak ini Tenaga-tenaga Modam yang beliau Tapi disebutkan Seratus orang Bahkan perbulan Sepuluh Yang nanti Ada yang beliau Lagi Akan beliau Menjadi seorang Karegawan Interpriner Ini luar biasa Adik-adik Besokan ini berlaku ya Beliau ini Sangat-sangat Aspek sekali Bermasa Bagaimana Jika mungkin Kalau ingin Lebih jelas Boleh Nomor Saya akan Dikankan ke Boleh-boleh Nomor saya boleh Dishare Nomor saya Bagaimana Menjadi seorang Karegawan Interpriner Kemudian Belajar Tidak Terima kasih osi R Bebas, cuman saat ini Ini kan baru saya buka kelas Baru buka setelah pasca pandemi Dua tahun program saya ini berhenti Itu programnya Namanya saya sebut itu revolusi digital Itu dua tahun Saya hentikan, ini mulai saya buka lagi Pelan-pelan Cuman satu kelas saya buka 10 Tapi 10-20 10-20 itu saya bayar Tergantung Di situ nanti kualifikasinya Keilmuannya seperti apa Itu yang menentukan Apilihannya sangat-sangat fleksibel Bagi yang masih kuliah ya bebas jamnya Ada kuliah jamnya bebas Tapi tidak ada subsidi Tapi tetap mengikuti kurikulum dan aturan Yang saya tentukan Tetap aturannya begitu Jadi kelas 20 ini masih saya buka Ini ada tem 3 ini Sebenarnya ada 5 hari ini Jadi kurang 5 satu kelas Biasanya saya untuk penjelasan secara Ini tetap mukanya memang Ya santai aja Ngobrol santai Itu secara Bukan sistem klasikal Atau itu bukan Saya menggunakan Konsep-konsep Sangat-sangat tradisional Konsepnya itu tradisional Konsep silaturami Konsep ngobrol bareng Itu konsep yang saya bangun seperti itu Jadi informal banget Sangat informal Ya contoh hari ini Saya kaosan Pakai sarung Jadi contoh begitu Jadi gak harus sepatu Gak harus ini Yang penting pakaian aja rapi Seperti itu Ustadz Yang itu Bung Imron Yang dibutuhkan tenaga HP Yang kerjanya Sambil ngaji saja Itu sudah dapat Bung Imron Belum ya Jadi saya itu Diproduksi Butuh seorang Tafid ya Orang yang Tafid Suaranya bagus Itu saya bayar 2.500.000 Karena dua orang Tugasnya hanya ngaji Saya butuh itu Tugasnya ngaji Ngaji Di tempat saya itu Ngaji aja Tugasnya ngaji Itu saya bayar 2.500.000 Makan dari saya Ya ikut saya lah Tetap Jadi Untungkan uang besar Dan ini kita bagi juga Uangnya gitu Bukan saya makan sendiri Kira-kira itu program Yang kedua Ada lagi Saya butuh Satu Orang soleh Bukan orang alim Kalau tadi kan orang alim itu Saya butuh orang soleh Beda orang alim sama orang soleh kan beda Beda Ini butuh orang soleh Gak perlu alim Dia ahli solat Ahli dikir Ahli tirakat Ahli puasa Tugasnya adalah Bersih-bersih dan nyapu Gudang Tetapi Sepanjang Tugas mulai jam 8 Sampai jam 4 Dia harus berjikir full Dan harus wudu terus Jaga wudu terus Dan hatinya selalu berjikir Subhanallah Alhamdulillah Selama Ngangkut-ngangkut kayu Bersih-bersih Nyapu-nyapu Buangi sampah Motongi daun-daun Berjikir terus Sepanjang itu Mengapa? Karena saya produksi tasbih Produksi tasbih dan ini Nanti akan menjadi Uang luar biasa Bisa akan menjadi Sebuah youtuber juga Masukkan di youtuber Sehingga akan menjadi viral Itu saya bayar Memang belum Belum 2.500.000 Saya bayar 1.500.000 Kemarin ada anak Dari Muhammadiyah Masuk gagal Ternyata dikir Hanya 3 hari Wah berat pekerjaan ini Berarti dia bukan orang soleh Ini harus orang soleh Kalau santri beda bisa Kalau misalnya Tugasnya mudah Bersih-bersih Nyapu Makan nih ayam Makan nih Saya punya kucing ya Kucing banyak Makan nih kucing Ya gitu Itu lah bersih-bersih Ya aja butir rumput Gitu-gitu aja Kan sepe lah tugasnya Di tahap awal Makan dari saya 3 kali Saya kasih Gaji 1.500.000 Sampai 2.500.000 Di tahap awal Jadi Pekerjaan Dua pekerjaan ini Pekerjaan unik Ya itu Ustaz Kira-kira Jadi 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 Bisa 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 Yang Enak Suaranya Untuk 2 orang Ya Benar-nya Kasih gaji Diah bulannya 2.5 juta Berarti 5 juta Dibagi 2 Bersih-bersih Hanya Terima kasih Bersih-bersih 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 Kemudian Mas Yudianto Dibuka kameranya Baru masuk Kayaknya dia Mereka Bi Bersih-bersih Jes Terima kasih.